Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Mama Santri Hari ini Mama Santri mau masak udang Useng-useng udang Dicampur sama Wortel Boncis Masing-masing 250 gram Wortelnya 250 gram Boncisnya 250 gram Ini nanti mau dioseng Dan ini Udangnya tentunya sudah dibersihkan Udah dimarinasi sama kecap asin Dan bumbu apa aja Ini nanti yang mau buat masak Ini ada bawang putih yang udah dicincang 3 siung Bawang merah yang udah diiris-iris 3 siung Dan 1 buah tomat Terus Came yang udah diiris-iris Dan Ada bumbu masak Lada ku Biar tambah pedas Kalau teman-teman gak suka Boleh di skip Yuk ikutin Mama Santri masak Siapkan wajan di atas kompor Lalu nyalakan kompornya Panaskan minyak goreng Setelah minyak panas Tumis bawang putih Dan bawang merah Tumis sampai berbau harum Atau matang Tak Tumis 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 selamat menikmati masukkan cabai iris masukkan wortel apinya boleh ditambahkan masukkan ini nanti buat makan sampai sore selamat menikmati selamat menikmati sudah menikmati selamat menikmati masukkan udang yang sudah dicuci masukkan selamat menikmati 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 gula putih 3 sendok ukuran diaduk-aduk sedikit rata tambahkan kecap manis secukupnya kecilkan api biarkan bumbu meresah setelah bumbu meresap masuk cabai merah 1 buah tomat yang udah diiris-iris aduk-aduk sepeniskan terakhir masukkan 1 sendok kepung maizena yang udah dilaruskan dengan air 100 ml selamat menikmati 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 siap dihidangkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini hasilnya nah inilah hasilnya teman-teman oseng-oseng buncis wortel dan udang ala mama santri yang bumbunya simple tidak pakai ribet cuma diiris-iris walaupun sederhana tapi rasanya nikmatnya luar biasa dan maknyus tentunya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video mama santri ini mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT dimudahkan dalam segala hal dalam segala urusan dan jumpa lagi di video mama santri selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.